Terima kasih telah menonton 1. Pertaruhan Film Pertaruhan merupakan debut pertama Jeffrey Nicole di industri layar lebar. Dalam film ini, Jeffrey harus beradu peran dengan aktor yang punya jam terbang lebih tinggi darinya. Seperti Adipati Dolken, Tio Bakusadewo, dan Aliando Sarif. Jeffrey sendiri memerankan tokoh Elzan, salah satu dari empat bersaudara yang jadi tokoh sentral dalam film ini. 2. Der Nathan Film romantis yang dibintangi Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless yang satu ini sukses membuat para penontonnya baper. Der Nathan diangkat dari novel karangan Eriska Febriani. Rafi Films merupakan rumah produksi yang tertarik untuk mengangkat cerita dari novel Eriska ini menjadi film layar lebar. Tak disangka-sangka, Der Nathan mendapat jumlah penonton 700 ribu lebih orang setelah sebulan penayangannya. 3. Jai Langkung Masih di tahun yang sama dengan film Der Nathan, Jeffrey Nicole kembali memintangi film layar lebar yang kali ini dari genre horor. Jai Langkung adalah film horor pertama Jeffrey. Menariknya, Jeffrey kembali dipasangkan dengan Amanda Rawless dalam film garapan sutradara Josef Purnomo dan Rizal Mantovani ini. 4. Aku, Benci, dan Cinta Film ini diperankan oleh Jeffrey Nicole yang bergenre remaja. Meskipun tidak meledak seperti Der Nathan, film yang juga rilis pada tahun 2017 ini sangat menghibur loh. Dalam film remaja ini, Jeffrey kembali dipertemukan dengan Amanda Rawless. Meskipun kisah keduanya tidak banyak di eksplor dalam film ini. 5. One Fine Day Setelah dipasangkan terus dengan Amanda Rawless, dalam film yang dibintangi Jeffrey Nicole yang satu ini, cowok tersebut tidak lagi dipasangkan dengan Amanda. Melainkan dengan Michelle Zeeudit. Lucunya, Amanda tetap terlibat dalam film One Fine Day ini, meskipun bukan sebagai pemeran utama. Film yang mengambil lokasi syuting di Barcelona Spanyol ini, sukses meraih 500 ribu lebih penonton selama penayangannya. 6. Surat Cinta Untuk Starla Tak ada pasangan Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless dalam film Surat Cinta Untuk Starla ini. Yang ada hanyalah pasangan Jeffrey Nicole dan Kathleen Halderman, yang juga sukses membuat para penontonnya baper. 7. DIR NATAN Hello, Salma Melanjutkan kesuksesan DIR NATAN di tahun 2017 lalu, sequel film tersebut rilis di bulan Oktober 2018 dengan judul DIR NATAN, Hello, Salma. Penonton diajak untuk menyelami suka duka hubungan Nathan dan Salma yang ternyata berlanjut di film kedua ini. 8. SOMETHING IN BETWEEN Meskipun SOMETHING IN BETWEEN bukan film Jeffrey Nicole terbaru, namun film ini juga mengantarkannya untuk beradu peran lagi dengan Amanda Rawless. Lagi-lagi, kali ini mereka dipasangkan sebagai kekasih yang sedang di mabuk asmara. Kira-kira adakah 8 film tadi yang menarik minatmu? Atau malah kamu sudah menontonnya? Coba ceritakan di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.